Mutiara Hikmah Oficial, Menyingkap Hikmah Dibalik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Oficial Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp 1.125.000.000 Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200-220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah Akhwatifillah Rahimani Warahimakunallah Kita akan belajar langsung kitab dari Syekh Mustafa Al-Adawi Beliau berkata Kita belajar bagaimana cara, tips mengajarkan anak-anak kita untuk mencintai Ya lebih ke mencintai kalau saya Untuk mencintai Al-Quranul Karim Dan juga untuk mencintai sunnah Nabi kita Muhammad SAW Ini penting nih Untuk kita bagaimana mengajarkan Al-Quran Bagaimana mengajarkan hadis kepada anak-anak kita Karena ini adalah dasar hukum Islam Jadi dasar syariat Islam Kita sebagai seorang Muslim Sebagai seorang Muslimah Itu ada dua Yakni Al-Quran dan hadis Dan ini sumber hukum kita Sumber hukum kita dimana di Al-Quranul Karim Dan di hadis-hadis itu ada semua panduan untuk kita Maka barang siapa yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran Barang siapa yang banyak berinteraksi dengan hadis-hadis sahih Dari Nabi kita Muhammad SAW Maka Allah Azzawajir akan selamatkan Selamatkan di kehidupan dunia Dan Allah selamatkan di kehidupan akhirat Masya Allah Jadi Masya Allah ya orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran Orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW Maka kelak Allah akan berikan untuknya kehidupan yang baik Allah akan berikan untuknya syurga Dimana nanti orang-orang yang mencintai Al-Quran Yang mencintai hadis Semuanya akan masuk ke dalam syurganya Allah SWT Maka penting bagi kita terutama bagi kita seorang ibu Untuk mencintai Al-Quran terlebih dahulu Untuk mencintai Al-Quran Kalau kita lihat ya akhwat Bagaimana para sahabat Nabi Mereka itu benar-benar Masya Allah ya Mereka itu benar-benar sangat-sangat mencintai Al-Quran Mereka membuktikannya di dalam kehidupan sehari-hari mereka Masya Allah Ketika Al-Quran turun apa yang mereka lakukan Masya Allah Mereka berusaha semaksimal mungkin belajar Setiap ayat yang Allah SWT turunkan dari Al-Quran Mereka pelajari Masya Allah Mereka pelajari Mereka pelajari Dan setelah mereka pelajari Kemudian mereka ajarkan Apa yang telah mereka pelajari tersebut Kepada anak-anaknya Masya Allah Jadi para sahabat itu Benar-benar ya Ketika Al-Quran itu turun mereka benar-benar Mengajarkan anak-anak mereka Setelah mereka paham Dengan isi kandungan Al-Quran Masya Allah Dan mereka menanamkan kepada anak-anak mereka Rasa cinta terhadap Al-Quran Masya Allah Ya luar biasa Para sahabat itu Masya Allah Jadi mereka itu Masya Allah Para sahabat Ridwanullahi Alihim Mereka berusaha untuk belajar terlebih dahulu Apa-apa yang Allah turunkan dari Al-Quran Kepada siapa mereka belajar? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Baru setelah itu Mereka ajarkan apa yang mereka pelajari dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada anak-anak mereka Karena mereka mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwasannya beliau mengatakan Beliau bersabda Sebaik baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya Masya Allah Jadi para sahabat itu mereka mengamalkan Isi kandungan dari apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya khairukum man ta'illama Al-Quran wa'illama Ya sebaik baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Jadi bukan hanya belajar saja tapi mengajarkan juga Nah seorang ibu guru untuk siapa ya akhwat Minimal guru untuk anaknya Ya minimal guru untuk anaknya Seorang ayah menjadi guru untuk siapa Untuk anak dan istrinya Jadi bukan hanya belajar tapi mengajar Dan orang yang mau mengajar dia harus belajar Bagaimana kita mau memberi Kalau kita tidak punya apa yang akan kita beri Jadi semangat belajar Al-Quran Semangat juga untuk mengajarkan Al-Quran Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang Yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebaik baik kita manusia Ya Masya Allah Dan metode yang paling cocok ya akhwat Metode yang paling cocok Untuk mengajarkan anak-anak Al-Quran itu adalah metode keteladanan Udah itu paling cocok tuh Bahkan hampir di semua lini ilmu Yang akan kita ajarkan kepada anak-anak Maka metode yang paling cocok bagi anak-anak Dilihat dari orang tua itu adalah keteladanan Anak-anak akan melihat bagaimana orang tuanya Dalam berinteraksi dengan Al-Quran Anak-anak akan melihat orang tuanya Ibunya itu banyak megang HP Atau banyak megang Al-Quran Ibunya banyak lisannya untuk membaca Al-Quran Atau untuk menyanyi-nyanyi lagu Karena ada pepatah mengatakan Apa yang kita dengar Ya bahwa buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya Berarti kalau kita pengen punya anak-anak yang mencintai Al-Quran Maka ibunya dulu mulai memperbanyak interaksi dengan Al-Quran Kalau kita pengen anak-anak kita mencintai ilmu Maka ibunya dulu Orang tuanya dulu Yang menanamkan terlebih dahulu rasa cinta kepada ilmu Datang ke majis ilmu Mencatat Jika misalnya ada yang perlu dicatat Anak-anak akan melihat Anak-anak akan melihat Oh ibuku cinta dengan ilmu Oh ayakku cinta dengan Al-Quran Jadi yang namanya keteladanan ini adalah Metode yang paling jitu Ya karena anak-anak kita itu peniru ulung Dan memang sukanya anak-anak kita fitrahnya itu suka meniru Terutama meniru kebiasaan orang-orang yang terdekat Apa yang dilakukan oleh orang-orang terdekat Terutama orang tua Maka mereka akan menirunya Masya Allah Jadi sekali lagi Ya khuat Kalau kita pengen Ya anak kita mencintai Al-Quran Maka yang pertama kali kita lakukan adalah Banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran Kemudian Apa lagi yang bisa kita lakukan Kepada anak-anak kita Di antaranya adalah Beri apresiasi Beri apresiasi Untuk anak-anak kita ketika mereka Sudah ada Hasil yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis-hadis sahih Contoh misalnya Contoh anak-anak kita libur Sekarang Kalau di Yogyakarta Sebagian sudah masuk sekolah Ya tapi di Jawa Timur Kemarin saya ke Surabaya Ya ada info bahwa di Jawa Timur masih libur ya Untuk sekolah Jawa Barat juga sama Maka liburan ini Berikan kesempatan untuk anak-anak kita Mencoba menghafal Mencoba menghafalkan Al-Quran Mencoba menghafalkan hadis-hadis nabi Mencoba untuk diikutkan Dalam kajian-kajiannya Bertema Al-Quran Untuk anak-anak terutama Nanti kalau misalnya anak kita berangkat Berangkat kajian yang bertemakan Al-Quran Bertemakan hadis Kemudian pulang dengan membawa ilmu Kita beri hadiah Kita beri hadiah Pujian Hadiah berupa barang Alhamdulillah nak Umah senang Ibu senang Mamah senang Kamu sudah belajar tentang Al-Quran Alhamdulillah nak Ayah senang Abi senang Kamu sudah menghafalkan Beberapa ayat Al-Quran Beri mereka apresiasi Sehingga mereka tahu Kalau mereka berhasil Berinteraksi dengan Al-Quran Menjadi manusia yang lebih baik Maka orang tuanya bahagia Orang tuanya senang Itu Masya Allah Bagi anak-anak itu Hadiah itu merupakan Sesuatu yang sangat-sangat berharga Maka dari itu di kami Di sini di sekolah alam Tafi Zunggulan Di satu Itu kalau setiap Jumat Anak-anak berhak mendapatkan Hadiah Al-Quran Kita beri ke anak-anak itu ya Di sonding terlebih dahulu Sebelum memberikan hadiah Para ustazah Memberitahukan kepada anak-anak Nah ini hadiah dari Allah Ini hadiah Dari Allah karena Anak-anak adik-adik Sudah mau belajar Al-Quran Dari Senin sampai hari Jumat Masya Allah Anak-anak itu senangnya Luar biasa Saya pernah menyaksikan Masya Allah Bahkan Itu kan Dibaginya kalau mereka mau pulang Sekitar Kelas Klasikal itu sekitar setengah dua belas Itu sebelum mereka pulang Mereka dibagikan hadiah Khususus spesial di hari Jumat Biasanya pagi hari sudah pada tanya Ke ustazahnya Ustazah hari ini hadiahnya apa Us Masya Allah Sampai saya pernah dengar Ada wali murid Yang Pengen mengajak Anaknya Hari Jumat kemana Tidak sekolah Sudah nego-nego Anaknya Tidak usah sekolah Dia ingat Hari Jumat Hari hadiah Al-Quran Tidak mau Maunya sekolah Masya Allah Ya ini Kami berusaha Untuk Membekali diri Anak-anak Bahwa sejatinya Kalian berhak Untuk mendapatkan Hadiah dari Allah Kenapa? Karena sudah Mau berinteraksi Dengan Al-Quran Mau menghafal Ayat demi ayat Dalam sepekan Dan kita sebagai orang tua Juga boleh Ibu-ibu Boleh memberikan hadiah Bahkan Dulu Waktu Kami Berjumpa dengan Salah satu sheikh Yang memiliki anak-anak Yang menyelesaikan Al-Quran 30 juz Ya di usia-usia belia mereka Sebelum usia 5 tahun Metode yang mereka pakai Juga metode hadiah Bagaimana agar Anak-anak mencinta Al-Quran Dan metode yang mereka pakai Juga sama Metode keteladanan Ya orang tuanya Membaca dulu Membaca Al-Quran Menghafal Di pagi hari bersama mereka Kemudian mereka menyiapkan hadiah Ada hadiah kecil Ada hadiah besar Ada hadiah sedang Hadiah kecil Kalau sudah menghafal Satu surat Hadiah sedang Kalau sudah menghafal Satu juz Hadiah besar Terus Semua ada Dan itu Masya Allah efektif sekali Untuk anak-anak Terutama ya Untuk anak-anak Bagaimana mereka Semangat Untuk Belajar Al-Quran Dan belajar hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu alihi wassalam Kemudian metode yang selanjutnya Ya akhwat Ibu-ibu yang saya cintai Karena Allah Adalah Dengan Berkisah Nah ini juga penting banget nih Berkisah Bagaimana cara Agar anak-anak mencintai Al-Quran Mengajarkan anak-anak Al-Quran itu dengan berkisah Alhamdulillah Sekarang sudah banyak Buku-buku Ya saya juga punya Di rumah Tinggal kita bacakan Kepada anak-anak Buku-buku Yang berkaitan Kisah-kisah Dari Al-Quran Kisah-kisah Dari hadis sahih Itu ada Alhamdulillah Dan harganya Tidak mahal Ya Masya Allah Terjangkau Untuk kita beli Silahkan nanti Teman-teman cari Jadi teman-teman Tidak usah cari Apa Menggali dari Al-Quran Tidak usah menunggu Sampai teman-teman selesai Hafal 30 juz Baru berkisah Ya beli aja ada Buku Kisah-kisah Dari Al-Quran Buku kisah-kisah Dari hadis sahih Banyak sekali Ya Tinggal nanti Kalau Anak-anaknya masih Balita Atau SD Biasanya masih suka Mendengarkan kisah Kita sebelum tidur Kita berkisah Ayo nak hari ini Umah mau berkisah Ashabul Kahfi Hari ini Umah mau berkisah Ashabul Uhdud Masya Allah Anak-anak senang banget Hari ini Umah mau berkisah Perang Badar Hari ini Umah mau berkisah Kisah tentang Umar bin Khotab Misalnya Wah Masya Allah Anak-anak itu Nagih bagi anak-anak Yang namanya Berkisah Anak-anak itu Senang sekali Mendengarkan kisah Masya Allah Baik kemudian Metode yang selanjutnya Akhwat ini Tidak ada di buku Ini tambahan dari saya Adalah Dengan Mendoakan Anak-anak kita Nah ini penting banget Wah Masya Allah Masya Allah Ya akhwat Doa seorang ibu itu Mustajab Maka kita Sebagai seorang ibu Gunakan kesempatan ini Dengan baik Kawal anak-anak kita Dengan doa Minta sama Allah Ya Allah Berikanlah guru-guru terbaik Al-Quran Untuk anak-anak kami Ya Allah Berikanlah teman-teman terbaik Untuk anak-anak kami Minta sama Allah Ya Karena Allah itu Suka kalau kita Minta Maka jangan segan-segan Kita sebagai orang tua Untuk berdoa Bermunajat Meminta kepada Allah Subhanahu Wata'ala Baik Kita akan Baca ya Kitab Syekh Mustafa Adawi Kata beliau Fahada Min afdalil ulum Ya'alal itlaq Wahada Min a'adhamil Qurubati Lati Yataqarrabu Biha Al-Abd Ila Rabbi Subhanahu Wata'ala Kata Syekh Ya Masya Allah Fahada Min afdalil ulum Maksudnya Hada adalah Al-Quran Dan Sunnah Dan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Ilmu ini Ilmu Al-Quran Dan ilmu hadis Ini adalah Afdalil ulum Afdalil ulum Maksudnya Ilmu yang paling Afdal Yang paling utama Al-Ila Secara mutlaq Wahada Min a'adhamil Qurban Dan Ilmu Yang kita Ajarkan kepada Anak-anak kita Berkaitan dengan Al-Quran Dan Sunnah Ini adalah Ibadah Yang paling Baik Ibadah Yang paling Agung Min a'adham Untuk Mendekatkan Diri kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Barang siapa Yang mempelajari Al-Quran Mempelajari Sunnah Nabi Maka baginya Ajru Nazim Baginya Pahala Yang besar Masya'Allah Wa fiha Fadlun Jalil Dan Keutamaan Yang tinggi Wa qad Hatha Aliha Rabbuna Subhanahu Wa Ta'ala Waraghaba Fiha Nabiyuna Muhammad Sallallahu Wa Sallam Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah menjelaskan Di dalam Al-Quran Terutama Dalam Surah Surah Yang disebutkan Oleh Syekh Ada ya Surah Al-Imran Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Berfirman Kata Allah Akan tetapi Ia berkata Kunu Rabbani Hendaklah Engkau Menjadikan Orang-orang Rabbani Ya Bima Kuntum Tu'allim Al-Kitab Bagaimana Agar kita Menjadi Orang-orang Rabbani Orang-orang Yang berpegang Teguh Mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang antaranya Adalah Tu'allimun Al-Kitab Dengan Mengajarkan Al-Kitab Yang maksud Al-Kitab Disini Akhwat Adalah Mengajarkan Al-Quran Dan Mengajarkan Al-Quran Cakupannya Luas Bisa Mengajarkan Bagaimana Cara Membaca Al-Quran Tahsin Cara Membacanya Mengenalkan Hurufnya Alif Batasa Kemudian Mengajarkan Isi kandungannya Yang membantu Anak-anak kita Menghafal Al-Quran Itu semuanya Termasuk Dalam Mengajarkan Al-Quran Dan Karena Dan Anak Engkau Mempelajari Al-Quran Itu Sendiri Jadi Ada Dua Mempelajari Dan Mengajarkannya Terima 189 Allah Mempelajari Terima Menghafal Menghafal Jadi Minta Membaca Membaca Bacaan Al-Quran 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 Tahsin Dibenarkan 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 Setelah Membenarkan Bacaan Al-Quran Kalau Bisa Mengerti Dulu Apa Isinya Minimal Kita Baca Terjemahannya Baru Setelah Itu Hafalkan Dibaca Berulang-ulang Dibaca Berulang-ulang Kurang lebih 40 kali Baru Kemudian Setelah itu Dihafalkan Insyaallah Ini Akan Lebih Melekat Pada Diri Kita Daripada Kita Terburu Buru Baik Waqala Azza Wajal Waqurrabbi Zidni Ilma Insyaallah Dan Allah Memerintahkan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Meminta Kepada Allah Lihat Allah Memerintahkan Kepada Siapa Ya Akhwat Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Apa Yang Allah Pinta Wahai Muhammad Berdo'alah Mintalah Kepada Rabbimu Wahai Rabbimu Tambahkan Kepadaku Ilmu Dan Para Ahli Ulama Pala Ahli Tafsir Mengatakan Bahwa Yang dimaksud Dengan Rabbim Zidni Ilma Adalah Tambahkan Ilmu Al-Quran Dan Ilmu Hadith Ya Waqala Azza Wajal Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Surah Al-Ma'idah Qad Ja'akum Rasuluna Yubayyinu Lakum Qad Ja'akum Rasuluna Yubayyinu Lakum Kasheera Mimma Kunntum Mimma Kunntum Tukkuna Minal Kitab Wa Ya'akuu An Kasheer Qad Ja'akum Minallahi Nuru Wa Kitab Mubin Yahdi Bihillahu Man Ittaba'a Ridwanuhu Subula Yahdi Bihillahu Man Ittaba'a Ridwanuhu Subula Salaam Wa Yukharijuhum Minaz Dulumati Ilan Nuri Bi Iznih Wa Yahdi Him Ila Sirat Mustaqim Lihat Mana Syahid Ayat ini Intinya Mana Ya'akuu Intinya Adalah Allah Telah Menurunkan Al-Quran Nur Wa Kitab Mubin Ya Untuk Apa Untuk Menjadi Petunjuk Ya Allah Berikan Al-Quran Untuk Dijadikan Sebagai Petunjuk Dengan Allah Datangkan Turunkan Al-Quran Maka Ini akan Menunjukkan Orang-orang Yang beriman Menuju Apa-apa Yang diridai Yolah Subhanahu Wa Ta'ala Dan juga Mengeluarkan Orang-orang Dari jalan Yang gelap Gulita Maksudnya Dari kebodohan Dari ketidaktahuan Kepada Cahaya Yang terang Benderang Maksudnya Dengan Ilmu Ya Jadi Al-Quran Ini diturunkan Al-Allah Agar Dijadikan Sebagai Petunjuk Baik Kemudian Kata Cahaya Maka Tidak ada Yang bisa Kita lakukan Kecuali Kita harus Fokus Fokus Untuk Apa Fokus Untuk Mengajarkan Anak-anak Kita Al-Quran Nanti Dibaca InsyaAllah Satu lagi Surah Fatir Silahkan Teman-teman Lihat Pahami Maknanya Ini Surah Fatir Ayat 29 Kemudian Disini Cahaya Langsung Menyebutkan Al-Hadis Wal-Ahadis Dan Hadis-Hadis Hadis Itu Jama'at Dari Hadis Wal-Ahadis Al-Waridatu Fi Fadli Hibdil Quran Wa Ta'limuhu Kathiratun Ma'lumah Dan Hadis-Hadis Yang Menunjukkan Tentang Keutamaan Menghafalkan Al-Quran Mengajarkan Al-Quran Itu Sangat Banyak Diantaranya Apa Kata Baginda Rasul S.A. Assalam Khairukum Man Ta'allama Al-Quran Wa'allama Sebaik Baik Kalian Adalah Yang Mempelajari Al-Quran Dan Mengajarkannya Masya'Allah Ya akhwat Ini berarti Teman-teman Harus punya Cita-cita Siapapun Diri kita Ya akhwat Kita semua Punya Cita-cita Apa cita-cita Kita adalah Mengajarkan Al-Quran Mengajarkan Al-Quran Ya Kenapa Karena Kalau kita Mengajar Al-Quran Maka kita Menjadi Sebaik-baik Manusia Kita Pengen Tidak Menjadi Sebaik-baik Manusia Menjadi Sebaik-baik Hamba Allah Kan pengen Maka Ketika kita Ingin Mengajarkan Al-Quran Kita harus Belajar Saya jadi Ingat Peristiwa Beberapa Beberapa Pekan Yang lalu Atau Beberapa Bulan Saya lupa Tepatnya Yang jelas Bulan Dul-Hijjah Tahun ini Itu Ketika Allah Berikan Kesempatan Kepada Kami Untuk Mengunjungi Kota Nabi Di Masjid Nabawi Maka Alhamdulillah Karena memang Niat awal Saya dari Indonesia Itu pengen Belajar Jadi Ini perlu Juga nih Teman-teman Yang mau Umroh Mau Haji Insyaallah Nanti tahun Depannya Itu Teman-teman Harus Ada Niat Dari Indonesia Mau Belajar Harus punya Niat Allah Itu Yang Mengetahui Niat kita Maka Kita punya Niat Dari Indonesia Ya Allah Saya pengen Nanti Belajar Allah Tunjukkan Terutama Di Masjid Nabawi Ada juga Di Masjid Haram Juga ada Halak-halak Al-Quran Tapi Lebih mudah Dicari Di Masjid Nabawi Maka Saya Melihat Ada Beberapa Sheikh Yang Pastinya Masya Allah Keilmuan mereka Tidak diragukan Lagi Keilmuan Al-Quran Yang Kalau Ba'dah Subuh Itu Mengejarkan Al-Quran Ada Kalau Teman-teman Yang berangkat Umroh Ada di Pintu 25 Pintu 25 Berarti Masuk Dari Gerbang 338 Gerbang Masjid Nabawi Masuk Nanti Dari Pintu 25 Ambil Kiri Ya kan Ada Nanti Masuk Ada Ambil Kanan Ada Ambil Kiri Ambil Kiri Nah Nanti Cari Aja Disitu Ada Setiap Bada Subuh Itu Ada Salah Satu Sheikh Yang Masya Allah Beliau Sabarnya Luar Biasa Mengajar Halak Al-Quran Tidak Apa-apa Teman-teman Belajar Sheikh Saya Mau Mentasih Perbaiki Surah Al-Fatihah Minimal Teman-teman Bawa anak-anak Sekalian Ajak Anak-anak Untuk Duduk Di majlis Di majlis Ilmu Duduk Dibenarkan Bacaan Surah Al-Fatihah Masya Allah Dan beliau Masya Allah Masya Allah Saya bersaksi Masya Allah Beliau Masya Allah Ketika Sudah Selesai Satu halak Beliau Mencari Murid Masya Allah Dicari Guru yang Nyari Murid Suruh Duduk Ayo Sini Belajar Al-Quran Masya Allah Setiap Yang sudah Membaca Sudah Memtasi Al-Quran Beliau Kasih Hadiah Masya Allah Walaupun Hadiah mungkin Yang diberikan Tidak besar Hadiah Permen Susu itu Tapi Masya Allah Itu Masya Allah Suatu kebaikan Yang sangat banyak Masya Allah Jangan lupa Kita doakan Kita doakan Para guru-guru Kita Atas kebaikan Yang mereka Berikan kepada Kita semuanya Kita doakan Dan itu doa adalah Dia juga yang terbaik Yang bisa kita lakukan Untuk guru-guru Kita Jadi ada itu Insya Allah Setiap hari Kecuali hari Jumat Beliau libur Hari Jumat Beliau libur Dan Alhamdulillah Masya Allah Ini kesempatan Untuk teman-teman Yang berangkat Umrah Atau sedang mengunjungi Kota Nabi Untuk Duduk di Halakau Al-Quran Ya Masya Allah Baik Kemudian Di riwayatin Dalam satu riwayat Disebutkan Sesungguhnya Orang yang paling Afdal Yang paling Baik Yang paling agung Di antara kalian Adalah yang Mempelajari Al-Quran Dan mengajarkannya Masya Allah Ya Masya Allah Baik Kemudian ada juga Hadis Nabi kita Muhammad SAW Apa kata beliau Masya Allah Masya Allah Ini Masya Allah Bagus sekali Permisalan Seorang mu'min Yang dia Membaca Al-Quran Juga Mengamalkannya Ya Berarti Bukan hanya Mempelajari Tapi juga Mengamalkannya Maka Perumpamannya Seperti Buah Utrujah Ya Kata para ulama Buah Utrujah Itu Biasanya Dia memiliki Rasa yang Manis Ya Rasa yang Baik Dan juga Baunya harum Seperti Buah jeruk Tapi bukan Buah jeruk Ya Itu namanya Utrujah Masya Allah Kemudian disebutkan Juga oleh Baginda Rasulullah S.A.M Apa kata beliau Al-Mahiru Bil-Qur'ani Ma'as-Safaratil Kiramil Bararah Wa'alladhi Yaqra'ul Qur'ana Wa'yatata'a'ta' Wa'yatata'atufihi Wa'yatata'a'ta'u Fihi Wa'hu'a Alaihi Sha'kun Lahu Ajran Masya Allah Ini hadisnya Luar biasa Dua-duanya Dikasih Buah Nus Sama Allah Orang yang Pintar Baca Al-Quran Ya Allah Kasih Hadiah Apa Allah Kasih Hadiah Akan bersama Para malikat Yang mulia Masya Allah Ya khawat Pengen gak Kita bersama Malikat Yang mulia Pasti pengen kan Kalau kita pengen Allah Jadikan Bersama Para malikat Yang mulia Maka yuk Berjuang Belajar Al-Quran Berjuang Mempelajari Bacaan Al-Quran kita Berjuang Mengoreksi Bukan mengoreksi Meminta Kepada Guru kita Untuk kita Dikoreksi Bacaan Al-Quran kita Ditasih Bacaan Al-Quran kita Ya Karena kita pengen Bacaan Al-Quran kita Itu benar Maka kalau Bacaan Al-Quran kita Benar Maka kita Akan Disatukan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bersama Para Malaikat Masya Allah Ya Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Memudahkan Kita Untuk Bersama Para Malaikat Ya Memudahkan kita Untuk Menjadi Orang-orang Yang Mahir Al-Mahiru Bil-Quran Al-Mahiru Bil-Quran Orang-orang Yang pandai Membaca Al-Quran Pandai Tafsir Al-Quran Maka Mereka Bersama Para Malaikat Masya Allah Jadi Jadi Kalau 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 kita Pengen Allah Samakan Allah Satukan Dengan Para Malaikat Yang Mulia Kita harus Berjuang Dalam Mempelajari Al-Quran Ya Akhwat Masya Allah Banyak Sekali Halako-halako Tahsin Yang awalnya Masya Allah Sepuluh Halako Sembilan Halako Tiba-tiba Jadi Merotoli Mereteli Jadi Dua Halako Saja Ya Mereka Orang-orang Yang istiqomah Pilihan Pilihan Ya Allah Dan Jangan Kita Terlalu Mengambil Hati Kalau Dikoreksi Sama Ustazah Kita Ustazah Al-Quran Maka Kita harus Terima Alhamdulillah Masih ada Yang Mau Mengoreksi Bacaan Kita Jangan Mundur Nanti Kalau Kita Mundur Kita Nggak Belajar Siapa Yang Mau Mengajari Anak Kita Kita Harus Belajar Nggak Apa-apa Usia Kita Sudah Kepala Empat Kepala Lima Kepala Enam Bismillah Kita Niatkan Belajar Al-Quran Agar Allah Menjadikan Anak-anak Keturunan Kita Ahli Al-Quran Jadi Kalau Kita Pengen Ya Allah Gabungkan Dengan Para Malikat Yang Mulia Maka Kita Harus Berjuang Dalam Belajar Al-Quran Belajar Al-Quran Minta Sama Allah Ya Allah Kalau Belajar Al-Quran Ya Allah Nggak Nempel Nempel Ya Allah Untuk Satu Makhrajaja Berbulan Bulan Ya Allah Mudahkan Ya Allah Allah Bukakan Ya Allah Allah Yang Memudahkan Kita Allah Yang Memberikan Taufik Untuk Kita Bisa Membaca Satu Huruf Al-Quran Ya Masya Allah Dan Kalau Teman-teman Allah Berikan Guru Yang Ketat Super Ketat Dalam Mengoreksi Bersyukurlah Kepada Allah Yang Nggak Semua Guru Ketat Dalam Mengoreksi Bacaan Kita Terutama Bacaan Al-Quran Kita Dan Kalau Kita Belum Bisa Mengajarkan Al-Quran Kepada Anak-anak Kita Minimal Kita Berikan Guru Terbaik Untuk Anak-anak Kita Ya Minta Lagi Sama Allah Ya Allah Berikan Guru Terbaik Untuk Anak-anak Ya Allah Guru Al-Quran Guru Agama Ya Allah Hamba Dan Suami Belum Bisa Mengajarkan Al-Quran Karena Keterbatasan Ilmu Kami Ya Allah Maka Kami Memohon Dan Meminta Ya Allah Agar Engkau Karuniakan Guru Terbaik Untuk Anak-anak Kami Minta Sama Allah Kemudian Kalau Kita Masih Dalam Bahasa Arab Itu Terbata Jadi Baca Al-Quran Masih Masih Ngeja Bismillah Masih Dilihat Gimana Cara Nyambung Kero Misalnya Al-Hir Rahman Niro Rahim Ini Namanya Orang baru Belajar Al-Quran Dia Eja Pelan-pelan Disambung Gak Apa Semangat Kenapa Lahu Ajron Dia dapat Pahala Dua Pahala Membaca Al-Quran Pahala Dari Usaha Kesabaran Dia Dalam Merangkai Ya Bacaan Huruf-huruf Al-Quran Sehingga Menjadi Bacaan Yang Benar Masya Allah Jadi Semangat Ya Baik Yang Sudah Pandai Baca Al-Quran Ataupun Yang Baru Belajar Al-Quran Kemudian Masya Ada Kedudukan Yang Tinggi Di 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 Hari Hari Kiamat Apa Kata Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Masya Allah Lihat Ya Masya Allah Masya Allah Pada 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 Kiamat Allah Sebutkan Allah Menyebutkan Dulu Masya Allah Dalam Surah Al-Mujadila Apa Yarfailahu Alladzina Amanu Minkum Walladzina Uutul Ilma Darajat Yarfailahu Alladzina Amanu Minkum Walladzina Uutul Ilma Darajat Ya Masya Allah Ini penting Ini Ibu Garis Bawain Ayat Apa Allah Akan Angkat Derajat Orang Orang Yang Pertama Amanu Beriman Amanu Beriman Berarti Syaratnya Harus Beriman Walladzina Uutul Ilma Dan Orang Orang Yang Memiliki Ilmu Dan Ilmunya Umum Ilmu Al-Quran Ilmu Agama Mungkin Ilmu Yang Lainnya Allah Subhanahu Ata'ala Akan Angkat Derajat Yarfailahu Allah Akan Angkat Derajat Dimana Di Dunia Dan Di Akhirat Coba Kita Lihat Orang Yang Punya Ilmu Dunia Dengan Orang Yang Tidak Punya Ilmu Sama Sekali Beda Nggak Derajat Beda Orang Yang Punya Ilmu Agama Dengan Orang Yang Tidak Punya Ilmu Agama Sama Sekali Beda Nggak Derajat Beda Bagaimana Itu Baru Derajat Di Dunia Belum Lagi Derajat Di Akhirat Bahkan Derajat Di Akhirat Apa Kata Bagi Nabi Sallallahu Sallam Yukaluli Sahibil Quran Akan Dikatakan Kepada Orang Orang Yang Ahli Dalam Al Quran Orang Orang Yang Dia Kerjaannya Di Dunia Membaca Mentadaburi Menghafal Mengamalkan Maka Akan Dikatakan Kepada Para Sahib Quran Ini Masya Allah Bayangkan Yahwat Siapa Yang Berkata Allah Yang Berkata Allah Al Khalid Yang Menciptakan Kita Allah Akan Berkata Kepada Para Ahli Quran Di Akhirat Nanti Ikra Kalau Perempuan Ikra'i Bacalah Wartaki Dan Naiklah Naik Kemana Naik Ke Tingkatan Syurga Jadi Syurga Itu Punya Derajat Syurga Itu Punya Level Punya Tingkatan Setiap Tingkatan Yang Lebih Tinggi Maka Pastinya Fasilitasnya Lebih Baik Kita Aja Kalau Pengen Nikmat Dunia Teman-teman Pengennya Yang Fasilitasnya Mewah Atau Yang Sedenggan Atau Yang Paling Bawah Saya Kira Teman-teman Semua Pengen Yang Paling Tinggi Ya Ya Kan Bagaimana Dengan Surganya Allah Maka Kata Allah Subhanahu Watt Ikra'i Baca Quran Yang Kalian Dulu Baca Wartaki Dan Naiklah Waratil Dan Bacalah Quran Itu Perlahan-lahan Dengan Hadapan Allah Kalau Kita Di Dunia Saja Bacaan Al-Quran Kita Ambur Adul Bacaan Al-Quran Kita Panjang Pendeknya Tidak Benar Tajwid Nya Makhrad Sifatnya Belum Baik Maka Berjuang Untuk Al-Quran Ini Karena Bonusnya Apa Bonusnya Allah Azzawajalla Akan Angkat Derajat Seorang Hamba Yang Dia Banyak Berinteraksi Dengan Al-Quran Kemudian Allah Azzawajalla Akan Perintahkan Untuk Sahib Al-Quran Ini Untuk Membaca Dihadapan Allah Lihat Bagaimana Kiranya Bahagianya Seorang Hamba Bisa Membaca Dihadapan Allah Semoga Allah Jadikan Kita Semua Yang Hadir Baik Yang Kajian Offline Zoom Maupun Yang Ada Di Telegram Karena Ini Ada Anak-anak Yang Membersamai Saya Dalam Kajian Offline Semoga Allah Memberkahi Mereka Berikan Kebarakan Untuk Mereka Maka Semoga Allah Azzawajalla Jadikan Kita Semuanya Ya Orang-orang Yang Diangkat Derajatnya Oleh Allah Di Dunia Dan Di Akhirat Semoga Allah Memasukkan Kita Kedalam Syurganya Semoga Allah Golongkan Kita Orang-orang Yang Membahaca Di Hadapan Allah Membaca Al-Quran Membaca Dengan Baik Dan Benar Membaca Dengan Tartil Allah Kasih Kita Tingkatan Derajat Syurga Yang Tinggi Kemudian Apa Kata Bagi Rasulullah Sallam Sebagaimana Kamu Membaca Al-Quran Dengan Tartil Di Dunia Karena Besok Kedudukanmu Di Syurga Ini Berada Pada Ayat Terakhir Yang Baca Masya Allah Pengen Tidak Ya Akhwat Pengen Kita Diberikan Oleh Allah Surga Yang Paling Tinggi Pengen Semua Pengen Maka Sebelum Penyesalan Itu Terjadi Ayo Kita Berjuang Untuk Belajar Al-Quran Berjuang Untuk Menghafal Al-Quran Berjuang Untuk Memahami Ma'ana Al-Quran Dan Berjuang Untuk Menghamalkan Al-Quran Itu Sendiri Masya Allah Wah Ahlul Quran Lihat Dikaris Bawai Dan Ahlul Quran Orang-orang Yang Banyak Berinteraksi Dengan Al-Quran Baik Dengan Membacanya Menghafal Menghamalkannya Itu Ahlul Allah Wah Satu Mereka Adalah Keluarganya Allah Jadi Allah Punya Keluarga Di Dunia Siapa Keluarganya Allah Para Penghafal Al-Quran Siapa Keluarganya Allah Para Penghafal Al-Quran Yang Mengamalkan Isi Kandungan Al-Quran Masya Allah Sebagaimana Apa yang Disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Masya Allah Masya Allah Masya Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bahkan Ya akhwat Bahkan Ya akhwat Orang tua Yang menitipkan Anak-anaknya Kepada Allah Untuk Mempelajari Al-Quran Dan Allah Jadikan Anak-anaknya Masya Allah Ya Hafal Al-Quran Memahami Ma'na Al-Quran Mengamalkan Isi Kandungan Al-Quran Maka Allah Akan Berikan Bonus Kepada Mereka Apa Kepada Mereka Bonus Yang Masya Allah Ini hanya Didapatkan Oleh orang tua Yang Memiliki Anak-anak Yang Selesai Menyelesaikan Hafalan Al-Quran Memahami Isi Al-Quran Dan Mengamalkannya Yuk kita Baca Apa kata Baginda Rasulullah Men Kor Al-Quran Barang Siapa Yang Membaca Al-Quran Dan Mempelajarinya Wa Amila Bi Dan Mengamalkannya Lihat Bukan hanya Membaca Tapi Mempelajari Wa Amila Bi Dan Mengamalkannya Ulbisa Yawmal Qiyamati Tajan Min Nur Masya Allah Lihat ya Maka pada Hari Kiamat Akan Dipakaikan Sebuah Mahkota Sebuah Mahkota Yang Terbuat Dari Cahaya Dau'uhu Misru Dau'is Syamsi Dan Cahayanya Seperti Cahaya Mata Hari Wayuksa Walidayhi Hullatan Dan Kedua Orang Tuanya Dipakaikan Apa Yang Dipakaikan Hullatan Dua Perhiasan Yang Yang Dua Perhiasan Ini Dulu Tidak Pernah Dipakai Di Dunia Belum Pernah Dipakai Kepada Kedua Orang Tuanya Di Dunia Maka Kedua Orang Tua Ini Bertanya Kepada Allah Wahai Rabb Kami Dari Mana Perhiasan Ini Maka Allah Mengabarkan Kepada Para Orang Tua Ini Ketika Bertanya Bima Aku Sina Ya Allah Dari Mana Perhiasan Ini Apa Bia Di Walad Kumal Kur'an Karena Dari Anakmu Yang Mempelajari Al Kur'an Masya Allah Lihat Ya Masya Allah Masya Allah Ya Jadi Orang tua Yang Saat Ini Masya Allah Berjuang Mengantarkan Anak-anaknya Ketempat Tempat Tahfiz Ya Masya Allah Ketempat Tempat Al-Quran Maka Bushra Kabar Gembira Tenang Walaupun Kita Lelah Di Dunia Semoga Allah Membalas Kita Dengan Apa Dengan Dipakaikan Dua Perhiasan Masya Allah Dimana Di akhirat Ya Semoga Lelahnya Dillah Semoga Lelahnya Dibalas Dengan Syurganya Allah Dunia Hanya Sebentar Dunia Hanya Sebentar Kepada Allah Maka Berjuang Untuk Anak-anak Kita Berjuang Karena Allah Berjuang Dengan Apa-apa Yang Allah Subhanahu Wata'ala Ridai Karena Masya Allah Ini merupakan Tugas Kita Sebagai Orang Tua Dan Tentunya Anak-anak Kita Adalah Amanah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Baik Kemudian Dan Orang-orang Yang mempelajari Al-Quran Dia Juga Akan Mendapatkan Ketenangan Mendapatkan Ketenangannya Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Pernah Bersabda Dan Rahmatnya Allah Akan Menyelimuti Akan Allah Datangkan Kepada Siapa Kepada Orang Yang Mempelajari Al-Quran Dan Membaca Al-Quran Bahkan Malaikat Ya Akhwat Malaikat Ikut Turun Ikut Turun Mendengarkan Bacaan Orang-orang Yang Sedang Belajar Al-Quran Sedang Membaca Al-Quran Dan Lidah Ini Lisan Ini Diantara Tanda Syukur Kita Adalah Dengan Membiasakan Membaca Al-Quran Kata Sheikh Maka Kalau kita Tahu Bagaimana Fadilah Keutamaan Dari Al-Quran Itu Sendiri Maka Hendaklah Kita Mengajarkan Anak-anak Kita Al-Quran Sesuai Dengan Kemampuan Anak-anak Kita Tidak Tidak Di luar Batas Itu Setiap Anak Itu Punya Kelebihan Masing-masing Ada Yang Yang Hapalanya Cepat Ada Yang Hapalanya Lambat Ini Semua Dari Allah Maka Minta Sama Allah Mudahkan Anakku Untuk Menyelesaikan Al-Quran Ya Allah Ya Allah Pahamkan Anakku Dengan Isi Kandungan Al-Quran Ya Allah Mampukan Anakku Untuk Bisa Mengamalkan Al-Quran Minta Sama Allah Berdoa Sama Allah Kemudian Disini Sheikh Mengatakan Katanya dulu Ibn Abbas Ini Ya Waktu Ikrima Belajar Maka Ibn Abbas Mengikat Kekinya Ikrima Agar Ikrima Biar Ikrima Bisa Fokus Menghafal Al-Quran Masya Allah Masya Masya Ibn Abbas Adalah Salah Satu Contoh Ya Teladan Yang Beliau Menghafal Al-Quran Masya Allah Dimana Usia Beliau Waktu itu Masih Muda Masya Allah Masya Masya Allah Ya Jadi Ibn Abbas Ini Salah Satu Anak Paman Rasulullah Sallallahu Al-Ali Wasallam Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keutamaan Apa Keutamanya Keutamanya Dipahamkan Ilmu Taksir Masya Allah Doanya Nabi kita Untuk Ibn Abbas Apa Doanya Allahumma Faqihu Fiddin Wa'alimhu Fidta'wil Ya Allah Jadikanlah Ibn Abbas Faktihu Orang-orang Yang Faqih Orang-orang Yang mendalami Agama Allahumma Faqihu Fiddin Wa'alimhu Fidta'wil Dan Orang-orang Yang mempelajari Atta'wil Kata para ulama Arti ta'wil Disini adalah Taksir Pakai Ibn Abbas Termasuk Rujukan Para sahabat Ketika mereka Tidak paham Isi bacaan Al-Quran Mereka bertanya Kepada siapa Setelah Rasulullah Wafat Kepada Abdullah Ibn Abbas Masya Allah Atau teman-teman Juga boleh berdoa Ya Allah Jadikan anak-anak kami Seperti Abdullah Ibn Abbas Ya Allah Jadikan anak-anak kami Seperti Abdullah Ibn Mas'ud Mereka para kurwa Mereka para Ahli-ahli Al-Quran Masya Allah Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan anak-anak kita Anak-anak Yang salih Dan saliha Anak-anak Yang dekat dengan Allah Anak-anak yang takut Kepada Allah Anak-anak yang banyak Mencintai Al-Quran Yang mencintai agama Islam Mencintai Allah Mencintai Rasulullah Dan semoga Allah Memasukkan kita ke dalam Syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma Amin Baik Insya Allah Sampai disini ya akhwat Ya Yang kita bahas Insya Allah Pekan depan Kita akan Mengambil judul Ya Ajarkan anak-anak kita Akidah yang lurus Jadi bagaimana Mengajarkan anak-anak kita Akidah yang lurus Silahkan ajak teman-temannya Teman-temannya Ibu-ibu Kan ada tuh Forum orang tua Grup orang tua Ya wali murid Ajak Ajak Orang tuanya untuk ngaji Ya Kenapa Karena Kan anaknya mereka Gaul sama anak kita Iya gak Maka kalau kita pengen Anak kita Diberikan Teman yang baik Kita ajak Orang tua dari Teman anak kita Itu ngaji 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 bagaimana Seharusnya menjadi Orang tua yang baik Diajak Insya Allah Setiap hari selasa Sore Insya Allah Setiap pukul 16 Insya Allah Kita belajar bareng Memantaskan diri kita Menjadi orang tua yang baik Untuk anak-anak kita Baik itu ya Akhwat Yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Jika ada kebenaran Pasti datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Aku luka lihada Wa astagfirullah Di walakun Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi Rabbil alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mutiara hikmah Oficial Menyingkap hikmah Di balik sunnah что faham Atahal etc.. logra